Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bukankah ini gangster yang saya temui hari itu? Sekilas Daniel juga mengenali pria itu. Bukan karena ingatannya begitu baik sehingga dia bisa mengingat semua orang yang dia temui sebelumnya, meskipun ingatannya sangat bagus, itu tidak terlalu kuat, selain itu, dia tidak akan membiarkan dirinya sendiri memori terbatas digunakan untuk mengingat orang dan hal yang tidak penting seperti itu. Alasan mengapa dia mengenali pria ini secara sekilas adalah karena berlutut pria itu meninggalkan kesan mendalam pada Daniel. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu bajingan yang tidak bermoral. Dan perban di tangan pria ini juga sangat mencolok. Orang ini sebenarnya berada di grup yang sama dengan orang-orang ini? Itu benar-benar kebetulan. Apakah ini semacam takdir yang tidak pernah bertemu dalam hidup? Daniel menatap pria pucat dengan keringat di dahinya, dan ekspresi lucu muncul di sudut mulutnya. Liang Xi, apa yang kamu lakukan? Melihat bawahannya tiba-tiba tertegun seolah-olah dirasuki roh jahat. Dia menatap kosong ke arah Daniel dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pria Zheng Fei tiba-tiba mengerutkan kening, dan dengan tatapan tidak sabar di matanya, dia mengeluarkan sebuah minum. Bos, dia, dia. Mendengar kata-kata bos Zheng Fei, pria bernama Liang Xi akhirnya pulih dari keterkejutannya, menunjuk ke arah Daniel, dan ingin menjelaskan sesuatu kepada Zheng Fei dengan butiran keringat di dahinya, tapi untuk sementara, tapi jangan tahu harus berkata apa. Lagi pula, terakhir kali, dia diam-diam mengambil pesanan tanpa memberitahu bosnya. Lengannya yang patah juga merupakan alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak sengaja patah. Dia apa? Kamu kenal dia? Zheng Fei memperhatikan Liang Xi tergagap dan sepertinya tidak mengatakan mengapa untuk waktu yang lama, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin tidak sabar. Liang Xi ini, apa yang dia lakukan hari ini? Dia sangat aneh sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bos, lenganku dipotong oleh anak ini. Liang Xi mengertakan giginya. Setelah bergumul dalam hatinya, akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Untuk satu hal, sekarang dia telah bertemu Danie, bahkan jika dia ingin menyembunyikannya, dia mungkin tidak dapat menyembunyikannya. Daripada menunggu beberapa saat dan jatuh ke dalam keadaan pasif, lebih baik mengambil inisiatif untuk akui sekarang, dan dia tidak mau melewatkannya, kesempatan yang sangat bagus. Diam-diam menerima pekerjaan pribadi kecil, meskipun Anda akan dihukum, itu bukan masalah besar. Tapi sekarang kesempatan untuk membalas dendam ada di hadapannya, jika dia melewatkannya, mungkin akan sulit menemukan kesempatan sebaik itu di masa depan. Sejak dia kembali terakhir kali, dia telah mencari peluang, mencari peluang bagi bosnya dan yang lainnya untuk mengambil tindakan, untuk memberi pelajaran pada orang ini, dan untuk membalas lengannya yang patah hari itu. Sayang sekali mereka menjadi lebih ketat akhir-akhir ini, dan sampai sekarang, dia belum menemukan kesempatan yang baik. Sekarang, dia bertemu Danie di sini, dan Danie jelas memprovokasi bos, jadi dia berdiri untuk mengurus bisnis bos, ini hanyalah kesempatan terbaik yang Tuhan berikan padanya untuk berurusan dengan Danie. Liang-zi, apa yang kamu katakan? Zheng-fei hampir mengira telinganya salah dengar. Orang lain di toko kelontong juga mengira mereka salah dengar, terutama pria bertato, semuanya menatap dengan mata terbelalak. Mereka dan Liang-zi semuanya adalah teman. Kekuatan juang Liang-zi, mereka masih jelas, bagaimana mungkin anak itu di depannya mematahkan lengannya. Bos, aku. Merasakan pandangan dari bos dan yang lainnya, keringat didahi Liang-zi kembali pecah, dan pikirannya menjadi sangat gugup. Liang-zi, apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu bilang lenganmu patah? Wajah Zheng-fei menjadi gelap, dan dia menatap Liang-zi. Bos, begini, waktu itu. Menghadapi tatapan Zheng-fei, Liang-zi mengertakan giginya, dan tidak lagi menyembunyikannya, dia hanya menjelaskan kepada Zheng-fei apa yang terjadi hari itu. Tentu saja, dia tidak menyebutkan detail dirinya memohon belas kasihan pada lututnya. Adapun bagaimana lengan mereka dilipat, dia hanya menulis di musim semi dan musim gugur, secara samar menyatakan jalan Danie dan menutupinya. Pergi. Danie tidak mencoba menghentikan mereka, dia hanya berdiri di depan pintu, hanya mendengarkan narasi Liang-zi dengan ekspresi lucu. Apa? Setelah mendengarkan narasi Liang-zi, semua orang di toko kelontong memandang Danie lagi, dan ada pandangan tidak percaya di mata semua orang. Terutama para pria bertato itu, mata mereka penuh keterkejutan. Ketika mereka mendengar Liang-zi mengatakan bahwa Danie mengabaikan mereka sekarang, mereka masih bertanya-tanya apakah Liang-zi telah mengikuti jalan Danie, melangkah ke dalam jebakan yang dirancang oleh Danie, dan ditangkap oleh orang ini. Dari sahabat untuk memberikan diskon bersama-sama. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Liang-zi didiskon oleh Danie sendirian. Selain itu, menurut Liang-zi, dia bukan satu-satunya yang didiskon oleh Danie saat itu, ada beberapa rekan juga. Bagaimana ini mungkin? Dengan perawakan kecil anak ini, tidak peduli seberapa bagus dia, tidak mungkin dia mengalahkan Liang-zi. Orang harus tahu bahwa kekuatan tempur Liang-zi berperingkat tinggi bahkan di antara kelompok mereka. Mereka menatap sosok ramping Danie, dan mencoba yang terbaik untuk membayangkan Danie mematahkan lengan Liang-zi, tetapi setelah berpikir lama, mereka masih tidak dapat membayangkannya bagaimana orang yang begitu lemah bisa mematahkan lengan Liang-zi. Ada juga ekspresi tidak percaya di mata Zheng-fei. Dia tahu pada awalnya bahwa lengan Liang-zi pasti tidak sengaja patah, itu pasti sesuatu yang aneh, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa lengannya benar-benar patah seperti ini, apalagi yang mematahkan lengannya ternyata seperti itu. Pria berpenampilan lembut? Bagaimana pemuda yang lemah ini bisa mematahkan lengan orang ini? Apakah dia mengenali orang yang salah? Pria dan wanita di toko kelontong tidak bisa menahan keterkejutan, mereka semua memandang Danie dan kemudian ke Liang-zi yang kekar dan kokoh, bertanya-tanya apakah dia salah mengira dia. Liang-zi, kamu tidak mengakui orang yang salah, kan? Setelah beberapa saat, Zheng-fei lah yang pertama kali sadar, melirik Danie, dan kemudian menatap Liang-zi lagi. Bos, saya pasti tidak akan mengakui orang yang salah. Bagaimana saya bisa mengakui orang yang mematahkan lengan saya? Bos, jangan remehkan anak ini. Anak ini terlihat sangat lemah, seperti dia anak laki-laki yang cantik, tapi sebenarnya dia berlatih, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Ada sedikit kecemasan di wajah Liang-zi. Bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya kepada orang yang begitu penting? Dia tidak bisa mengakui kesalahannya kepada orang bernama Danie ini. Itu balas dendam dari lengan yang patah. Namun, dia juga mengerti apa yang dipikirkan Zheng-fei dan teman-temannya saat itu, ketika dia melihat Danie, dia tidak pernah berpikir bahwa bocah lelaki yang tampak lemah ini akan memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak ini akan sangat kejam. Sampai hari ini, memikirkan tendangan Danie yang menendang rekannya, dia masih merasa sedikit sulit dipercaya dan tidak bisa dimengerti. Bab 247 Hati-hati Saya pikir itu idiot, gila, tapi ternyata tidak. Berani berlatih? Pantas saja dia begitu berani, dia berani ikut campur dalam urusan mereka, dan dia berani mengucapkan kata-kata liar. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia hebat setelah berlatih dua kali? Zheng-fei memandang Danie, menatap Danie dari atas ke bawah, ekspresi mencibir muncul di sudut mulutnya, jika anak ini benar-benar berpikir demikian, maka dia akan hancur. Dia tidak menganggap kata-kata Liang Zi terlalu serius. Meskipun Danie mampu mematahkan lengan Liang Zi, Zheng-fei sedikit terkejut, tapi itu hanya kejutan kecil. Mengesampingkan kemampuan Danie untuk melukai Liang Zi pada saat itu, berapa banyak faktor kebetulan seperti Liang Zi yang meremehkan musuh berperan di dalamnya, bahkan jika anak ini benar-benar melukai Liang Zi dengan kemampuannya sendiri. Terus kenapa? Di antara mereka, kekuatan bertarung Liang Zi paling baik adalah anak kelima, jika dia memenangkan Liang Zi, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya, banyak orang. Ada pun untuk berlatih dua kali? Apakah masih sedikit orang yang terluka di tangan dan berlatih dua kali? Bintang seni bela diri yang berakting dalam film seni bela diri sebelumnya, pria yang dikatakan telah memenangkan kejuaraan kompetisi seni bela diri nasional, tidak jujur terakhir kali, yang membuat Tuan Lin tidak senang, dan dia dipukuli di seluruh lantai oleh mereka juga. Apakah pada akhirnya Anda berlutut dengan jujur kepada guru Lin? Itu masih kejuaraan nasional? Berapa nilai anak ini? Adik laki-laki lainnya di depan dan di belakang Zheng Fei yang tidak pernah berurusan dengan Danie, setelah beberapa saat terkejut, kembali sadar, memandang Danie dari atas ke bawah, dan merasa mirip dengan Zheng Fei di hati mereka. Tidak ada yang mengambil apa yang Liang Zi katakan terlalu banyak tentang berlatih dua kali. Mereka bahkan merasa di dalam hati mereka bahwa Liang Zi telah menjadi semakin bejat dan putus asa, dan dia telah menderita kerugian yang begitu besar di tangan bajingan seperti itu. Adapun apa yang telah dia latih, hanya untuk wajahnya sendiri Liang Zi berbicara lebih keras tentang Danie, sehingga dia tidak akan terlalu malu. Apa yang baru saja saya katakan masih berlaku sekarang? Sekarang saya mematahkan salah satu lengan saya, lalu berlutut untuk mengakui kesalahan saya kepada mereka, dan memberi kompensasi atas kerugian ekonomi mereka. Saya dapat membiarkan Anda pergi dengan aman. Danie menatap orang-orang ini sambil tersenyum. Apa yang dia katakan masih berlaku sekarang? Mematahkan lengan sendiri Bahu Kehilangan uang dan meminta maaf Dan membiarkan mereka pergi dengan aman Bocah ini benar-benar berpikir bahwa Liang Zi mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah berlatih dua kali, jadi dia benar-benar berpikir dia hebat. Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa menggertak mereka? Mendengar kata-kata Danie dan melihat ekspresi senyum Danie, Zheng Fei langsung kesal. Dia masih berkata dalam hatinya bahwa anak ini tidak gila. Ternyata dia salah. Anak ini benar-benar gila. Menderita? Apakah kamu mendengar? Saudara-saudara, dia membiarkan kita mematahkan tangan kita sendiri. Zheng Fei menatap adik laki-lakinya, dan berkata dengan ekspresi lucu di sudut mulutnya. Kamu membiarkan kami pergi dengan aman? Kami tidak ingin membiarkanmu pergi dengan aman. Adik laki-laki lainnya juga marah, anak ini, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Seorang pria yang berdiri relatif dekat dengan Danie mencidir dengan wajah menyeramkan. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengan dia? Pria lain dengan temperamen buruk langsung meraih batang besi di tangannya, segera lakukan dia. Tidak perlu banyak bicara dengannya. Orang-orang di toko kelontong tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa, apa terhadap Danie. Mereka tidak tahu apakah orang ini benar-benar pandai berkelahi, tetapi mereka tahu bahwa otak orang ini sebenarnya tidak terlalu pintar. Pada saat ini, benar-benar bukan pilihan yang bijaksana untuk tetap tidak dapat melihat situasi dengan jelas, dan masih mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membuat marah orang-orang brutal ini. Sekarang aku sudah mengatakan semuanya, kenapa kamu masih berdiri di sana, ayolah. Mata Zhengfei menjadi dingin. Ayo, lakukan dia. Setelah suara Zhengfei jatuh, anak laki-laki yang berdiri paling dekat dengan Danie segera mengambil batang besi di tangan mereka satu persatu, dan bergegas menuju Danie dengan ekspresi ganas di wajah mereka. Bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Ini adalah pepatah lama, tapi juga sebuah kebenaran. Hampir semua orang besar ini telah datang ke sini dari jalanan sejak mereka masih muda. Dapat dikatakan bahwa mereka telah bekerja keras selama ini. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Secara alami, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kebenaran yang paling sederhana, memenangkan esensinya. Lawan, atau jangan lawan, atau jadilah cukup sengit. Dalam banyak kasus, pertarungan utamanya adalah momentum. Oleh karena itu, ketika masing-masing dari mereka bergegas, mereka membawa momentum yang tak tergoyahkan di tubuh mereka, dan tembakan mereka sangat menentukan, tanpa penundaan, dan sangat kejam, tanpa ragu-ragu. Danie melihat orang-orang besar ini bergegas dengan ganas, ekspresi wajahnya tidak menunjukkan gelombang sedikitpun, dan sosoknya juga tidak bergerak, seolah-olah orang-orang ini tidak datang untuknya. Seolah-olah dia ketakutan dan bodoh, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sama sekali. Apakah ini yang telah Anda praktikan? Ini benar-benar jauh dari kejuaraan nasional. Zhang Fei menatap Danie, yang tidak bergerak di depannya, seolah-olah dia tertegun. Seringai jijik muncul di sudut mulutnya. Juara nasional terakhir kali setidaknya agak tidak terduga, dan dia tahu bagaimana caranya reak hit. Masih ada dua hit. Tapi anak ini? Apakah Anda takut sebelum memukulnya? Priya Liangzi ini benar-benar menjadi semakin tidak berguna, dan lengannya benar-benar didiskon oleh pria seperti itu? Semua wajah mereka hilang olehnya. Hati-hati. Hati-hati. Melihat orang-orang itu bergegas menuju Danie dengan ganas, tongkat besi di tangan mereka hendak mengenai tubuh Danie, dua seruan keluar hampir bersamaan. Salah satunya dari pemilik toko kelontong, pria yang jatuh ke tanah. Meskipun dia sangat tidak bisa berkata-kata kepada Danie, dia tidak dapat menahan tangis ketika melihat bahwa orang-orang itu benar-benar memukul Danie. Ada pengingat. Seruan lain datang dari Liangzi, yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Melihat rekan-rekan itu mengertakan gigi dengan kebencian terhadap Danie, ingin mengupas kulit dan tulang Danie, Liangzi tentu saja sangat bahagia, terutama melihat rekan-rekan itu bergegas menuju Danie. Pada saat itu, hatinya menjadi sangat bersemangat. Namun ketika melihat ekspresi heboh di wajah para sahabat tersebut, tiba-tiba ia merasa gelisah, ia merasa ekspresi wajah para sahabat tersebut sangat familiar. Dan ketika matanya tertuju pada Danie dan melihat ekspresi tenang di wajah Danie, kegelisahan di hatinya mencapai puncaknya, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan berteriak. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa ekspresi mereka akrab, karena ekspresi mereka hampir sama dengan saat dia melawan Danie hari itu. Pada saat itu, dia juga tahu kenapa dia gelisah, karena dia merasa teman-temannya meremehkan musuh. Hah? Bab 248 Apa yang terjadi dengan Liangzi ini? Keributan apa? Zhengfei tentu saja bisa mendengar suara Liangzi, hampir saat suara Liangzi terdengar. Zhengfei melihat ke arah Liangzi. Dan ketika Zhengfei melihat dengan jelas kekhawatiran dan kekhawatiran di wajah Liangzi, ekspresi Zhengfei terasa seperti paru-parunya hampir meledak, apakah orang ini sakit jiwa? Dia benar-benar khawatir tentang anak itu? Ah! Namun, tepat ketika Zhengfei merasa paru-parunya akan meledak, dan ketika dia ingin memberi pelajaran pada Liangzi, teriakan melengking terdengar. Mendengar teriakan ini, Zhengfei tidak peduli berdebat dengan Liangzi, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Danie, dan berbalik ke arah di mana jeritan itu terdengar. Ini. Apa yang terjadi? Apakah saya dibutakan? Ketika Zhengfei melihat situasi dengan jelas dengan matanya, reaksi pertama Zhengfei adalah matanya silau, atau matanya berhalusinasi. Kalau tidak, apa yang dilihatnya benar-benar mustahil? Ya, itu pasti ilusi, itu pasti kesalahan. Bagaimana bisa pria bernama Danie aman dan sehat? Bagaimana adik laki-lakinya yang cakep bisa jatuh ke tanah, berteriak kesakitan? Ini sama sekali tidak ilmiah dan tidak mungkin. Adegan ini harus dibalik? Zhengfei mengedipkan matanya dengan kuat, lalu melihat ke depan lagi. Namun, pemandangan di depannya tidak berubah sedikitpun. Di garis pandang, Danie masih berdiri di sana utuh, dengan sedikit senyum mengejek di wajahnya yang tampan, yang sangat jelas. Sedangkan wajah adik laki-lakinya yang cakep, ekspresi kesakitan juga begitu jelas. Sejelas ekspresi kesakitannya, serta ekspresi penuh ketakutan dan kepanikan di wajah adik-adik yang baru saja bergegas menuju Danie. Apa yang terjadi di sini? Pada saat itu tadi, hal aneh apa yang terjadi hingga menyebabkan pemandangan aneh seperti itu? Melihat gambar yang semakin jelas di depannya, ekspresi wajah Zhengfei benar-benar membeku, matanya tiba-tiba melebar, dan pupil matanya penuh kebingungan dan ketidakpahaman. Betapapun hebatnya Zhengfei, ada orang lain di toko kelontong. Mata semua orang terbelalak, merasa pemandangan di depan mereka benar-benar aneh. Ada begitu banyak pria besar bergegas maju dengan tongkat besi di tangan mereka untuk memukul Danie, mengapa pria itu jatuh ke tanah dan menangis pada akhirnya ketika Danie baik-baik saja? Jika mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini benar-benar kejam dan jahat, dan tidak mungkin berakting dengan Danie, mereka akan benar-benar berpikir bahwa orang itu bekerja sama dengan Danie dalam berakting. Tidak ada rasa tidak percaya di wajah Liang Zi, hanya ketakutan dan keterkejutan di matanya. Pengingatnya tidak berfungsi. Temannya masih dijatuhkan oleh Danie. Dan itu adalah cara yang dia khawatirkan, seperti cara Danie merobohkan rekannya terakhir kali, dengan kekuatan dan kecepatan ledakan yang mengerikan untuk menjatuhkan rekannya. Dia tidak tahu apakah temannya telah mendengar pengingatnya, tetapi dia merasa bahwa meskipun temannya mendengarnya dan memasukkannya ke dalam hati, itu tidak ada artinya. Kekuatan dan kecepatan eksplosif mengerikan Danie benar-benar menakutkan. Karena gugup dan khawatir, tatapannya tertuju pada Danie barusan, dia bisa dengan jelas melihat proses Danie merobohkan rekannya. Danie hanya bergegas maju, sikunya terbentur, dan rekannya terbang keluar temannya, serta rekan lainnya, tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Di hadapan kecepatan dan daya ledak yang begitu mengerikan, apa gunanya memeringatkan dan mengambil tindakan pencegahan? Liang Shi tahu bahwa daya ledak Danie begitu kuat sehingga dia bisa menendang rekannya dengan satu tendangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa daya ledak Danie begitu kuat, dan dia bahkan tidak menyangka daya ledak Danie kekuatannya bisa sangat kuat. Kekuatan ledakan di tangannya sebenarnya sangat kuat. Orang seperti itu, bosnya Zhengfei dan rekan hari ini, bisakah mereka benar-benar menghadapinya? Apakah akan seperti yang dia lakukan terakhir kali, dan akan ada akhir lain di mana seluruh pasukan musnah? Untuk pertama kalinya, Liang Shi merasakan kegelisahan, dan untuk pertama kalinya, dia juga memiliki sedikit ketidakpercayaan pada kekuatan tempur rekan dan bosnya. Ahli yang? Apa yang terjadi? Bab 249 Zhengfei menatap adik laki-laki lain yang bergegas menuju Danie pada saat yang sama barusan, wajahnya tenggelam seperti air. Bos, baru saja. Mendengar pertanyaan Zhengfei, seorang pria kurus akhirnya sadar kembali. Dia melirik Zhengfei yang wajahnya seberat air, dan kemudian pada Danie, ingin menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Namun, dia menemukan itu untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tindakan Danie barusan sebenarnya tidak ada yang istimewa. Itu hanya pukulan sederhana, satu-satunya hal yang cepat. Tapi pukulan seperti itu membawa kejutan dan kejutan besar di hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kecepatan seseorang bisa begitu cepat, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan seseorang bisa meledak begitu sederhana dan kuat. Danie mengatupkan tangannya dan melihat ke arah para holigan yang baru saja terpana oleh pukulannya sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, ejekan muncul di wajahnya, orang yang begitu kuat sebenarnya berani-berani berurusan dengannya. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Biarkan aku menidurimu dan menjadi anak ini. Dengan begitu banyak orang, mengapa kamu takut dia membodohi dirimu sendiri? Zhengfei melihat ekspresi wajah adik-adik ini, dan juga ekspresi mencibir di wajah Danie dan merasakan api membakar di dadanya. Anak ini, bagaimana raut wajahnya? Apakah itu penghinaan dan penghinaan? Beraninya dia membenci mereka dengan anak kecil seperti itu? Sumbuh tidak masuk akal. Dan adik-adik itu, itu benar-benar tidak masuk akal setelah mengikuti Zhengfei begitu lama, mereka bahkan tidak memiliki konsentrasi. Wajah Zhengfei benar-benar hilang oleh mereka. Pada saat yang sama dia mengeluarkan teriakan dingin, tatapannya juga tertuju pada Danie, dan tangannya juga terkepal erat pada batang besi, siap bergerak kapan saja. Dia benar-benar tidak percaya kejahatan ini lagi. Mungkinkah bocah kecil ini benar-benar dapat menemukan beberapa trik? Dapatkah dia benar-benar melakukan semacam sihir? Ya, ayolah. Membuat anak ini. Jadi bagaimana jika kecepatannya cepat? Ada begitu banyak dari mereka? Berapa banyak yang bisa dia kalahkan? Dengan begitu banyak dari mereka, apakah mereka masih takut pada anak ini? Di bawah teriakan dingin dan pengingat Zhengfei, adik-adik itu akhirnya pulih dari keterkejutan, dengan ekspresi galak dan ekspresi membunuh yang menakjubkan di wajah mereka lagi, dan semangat juang mereka menyala kembali, memegang tongkat besi itu lagi dan melemparkannya ke Ye. Danie kali ini, mereka akhirnya memahami upaya telaten Liang Zi dalam seruan tadi, dengan seluruh perhatiannya, dia berhati-hati untuk waspada terhadap Danie. Namun, hanya dalam sepersekian detik, mereka menggunakan, tindakan, mereka yang sebenarnya untuk memverifikasi firasat yang ada dalam pikiran Liang Zi sebelumnya. Di hadapan kecepatan absolut Danie dan kekuatan ledakan yang mengerikan, pertahanan mereka tidak ada artinya. Danie menggunakan fakta berdarah untuk memberi mereka pelajaran, memberitahu mereka bahwa tidak ada yang tercepat, hanya lebih cepat. Beritahu mereka apa kekuatan absolut itu? Bang-bang-bang. Diiringi oleh suara hantaman keras, orang-orang yang bergegas menuju Danie semuanya terbang terbalik satu per satu, dan jatuh dengan keras ke posisi yang berbeda, mengerang kesakitan. Setelah menghabisi orang-orang ini dengan tembakan cepat, Danie menarik tangannya dan berdiri di dekat pintu lagi, menatap pria besar yang terbaring di tanah sambil merintih, dengan ekspresi mencibir di bibirnya. Banyak orang? Untuk orang kuat yang kekuatannya telah mencapai level Danie, memiliki banyak orang dalam arti biasa sama sekali tidak ada artinya. Kecuali itu adalah jenis prajurit yang telah menjalani pelatihan khusus dan khusus, melalui ritme yang seragam dan serangan terpadu, semua kekuatan diintegrasikan menjadi satu kesatuan, atau, sungguh menakutkan jumlahnya, datang dan menumpuk dengan keras, menumpuk sampai dia lelah, menumpuk sampai dia tidak memiliki kekuatan, dan akhirnya menjatuhkannya, jika tidak, tidak ada artinya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Zhengfei melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya, pupil matanya mulai menyusut dengan hebat, dan pikirannya langsung menjadi kosong. Ekspresi wajah orang lain di toko kelontong, termasuk Liang Zi, juga membeku. Adegan yang baru saja terjadi benar, benar mengejutkan dan berdampak. Hampir dalam sekejap, sosok Danie baru saja melakukan beberapa serangan berturut-turut ke depan, dan orang-orang besar itu semuanya terpesona. Semua ini hampir seperti mimpi. Jika alasan tidak memberitahu mereka bahwa mereka tidak merekam, erangan menyakitkan orang-orang itu, dan ekspresi menyakitkan di wajah mereka tidak dibuat-buat. Mereka benar-benar akan merasa bahwa mereka sedang menonton film. Karena gambaran seperti ini hanya bisa muncul di film dan drama TV. Ketika sang pahlawan menggerakkan tangannya dengan santai, sekelompok musuh yang mengelilinginya semuanya terbang terbalik, berteriak kesakitan, bukankah ini pola umum film seni bela diri? Bahkan Liang Zi, yang memiliki pemahaman paling jelas tentang kekuatan Danie, benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Ketika dia melihat Danie merobohkan rekannya barusan, dia merasa bahwa dia telah merasakan batas kekuatan Danie. Tapi Danie sekali lagi menggunakan fakta untuk mematahkan batasnya lagi. Pria berpenampilan kurus ini benar-benar merobohkan keempat temannya yang mengepung dalam sekejap. Dan masing-masing sangat ternyah. Ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, hatinya benar-benar membeku. Dia tahu betul bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk meminta Zheng Fei dan yang lainnya membantunya menemukan tempat itu dan membalas dendam pada Danie hari ini. Tidak hanya balas dendam tidak mungkin, tetapi dia mungkin harus makan sepanci hari ini. Ayo, terus. Bukankah kamu banyak orang? Ayo. Danie memandang pria besar yang tercengang itu dan mengaitkan jarinya. Ini. Zheng Fei akhirnya pulih dari keterkejutan dan keterkejutan di hatinya. Dia memandang Danie yang menunjuk jarinya ke arah mereka, merasa sangat pahit di hatinya. Meskipun, masih ada empat atau lima dari mereka yang berdiri sekarang, termasuk dia, dan kekuatan bertarung dari empat atau lima yang tersisa lebih kuat dari beberapa yang barusan, tetapi dia tahu bahwa hari ini mereka ditanam. Tidak peduli seberapa tidak rela dia mengakuinya di dalam hatinya, rasionalitasnya masih memberitahunya dengan jelas bahwa dengan kekuatan tempur yang menakutkan yang ditunjukkan oleh adik-adik yang baru saja menjatuhkannya, bahkan jika beberapa dari mereka yang tersisa dua kali lebih kuat. Adik-adik barusan itu tidak ada artinya, apalagi mereka tidak dua kali lebih kuat. Paling-paling, mereka sedikit lebih kuat dari adik-adik itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa arti seruan Liang Zi barusan. Ternyata Liang Zi tidak mengkhawatirkan bocah ini, tetapi mengkhawatirkan adik laki-lakinya. Dia khawatir mereka akan dipukuli oleh pria bernama Danie ini. Dia juga akhirnya mengerti mengapa dia berani mencampuri urusan mereka sendirian, dan mengapa dia berani menjadi begitu sombong dan sombong di depan mereka. Bukan karena dia gila. Dan bukan karena dia idiot. Itu karena mereka memiliki kekuatan untuk diandalkan. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Liang Zi didiskon oleh orang ini. Dengan kekuatan mesum yang ditunjukkan oleh orang ini, mematahkan balok semudah meminum air. Berlatih dua kali? Baru saja dia mendengar Liang Zi berulang kali menekankan kepadanya bahwa anak ini tidak sederhana, dia telah berlatih dua kali. Ketika menyuruhnya untuk tidak meremehkan musuh, dia berharap bisa menampar Liang Zi beberapa kali, berpikir bahwa Liang Zi akan kembali lagi. Dan banyak lagi, tidak hanya lengannya dipatahkan oleh bocah sekecil itu, tetapi dia juga terlalu membesar-besarkan kekuatan lawan, dan kehilangan wajah Zheng Fei. Sekarang dia hanya ingin menampar Liang Zi beberapa kali, dia merasa Liang Zi telah menipunya, dan dia sama sekali tidak menjelaskan kekuatan lawan. Apa artinya berlatih dua kali? Bisakah ini disebut berlatih dua kali? Jika dia hanya berlatih dua kali seperti ini, lalu apa itu? Apa omong kosong juara nasional yang dikatakan telah berlatih seni bela diri sejak usia enam tahun dan berlatih lebih dari sepuluh atau dua puluh tahun? Dibandingkan dengan pria di depannya ini, juara nasional itu bahkan mungkin tidak layak mengangkat sepatu untuk pria ini. Pahlawan, tolong bantu kami menegakkan keadilan dan beri pelajaran kepada bajingan ini. Ini adalah bajingan nyata yang berasal dari hewan. Kami sama sekali tidak mengenal mereka. Tapi begitu mereka bergegas, mereka menghancurkan toko kami dan memukuli kami dengan kejam. Pria dan wanita di toko kelontong akhirnya sadar kembali dari keterkejutan. Setelah mereka sadar kembali, hati mereka dipenuhi dengan ekstasi, dan pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit harapan, dan pria yang lebih tua bereaksi lebih cepat, bangkit dari tanah, bersujud kepada Danie, dan memohon. Itu benar, pahlawan ini, aku mohon, kamu harus memberi pelajaran pada binatang buas ini dan menegakkan keadilan untuk kami. Pria dan wanita lain juga kembali sadar, bangkit satu persatu, dan berlutut di hadapan Danie dengan ekspresi memohon dan penuh harapan di mata mereka. Pahlawan, Danie tertegun sejenak oleh alamat mereka yang tiba-tiba akrab namun asing. Dia tidak kembali ke dirinya sendiri sampai dia melihat gerakan orang-orang itu berlutut, dan buru-buru memanggil mereka. Dia berkata, semuanya, aku bukan pahlawan, jadi jangan seperti ini, cepat bangun, seperti apa ini, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah. Hanya saja dia benar-benar tidak tahan dengan kekejaman orang-orang ini dan ikut campur dalam urusan orang lain, bagaimana mungkin dia pantas menyandang gelar pahlawan. Selain itu, dia tidak berpikir untuk menjadi pahlawan yang menghasilkan uang. Hati Danie ketakutan dengan sujud orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya jauh lebih tua darinya. Bagaimana mungkin dia pantas berlutut? Ini adalah rentang hidup. Jika kamu tidak bangun, aku akan pergi. Melihat orang-orang itu masih belum bisa bangun, Danie hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Mendengar bahwa Danie berkata dia akan pergi jika dia tidak bangun, orang-orang itu dengan cepat berdiri. Meskipun mereka tahu bahwa Danie seharusnya menakut-nakuti mereka dan tidak mungkin dia benar-benar pergi, mereka tidak berani mengambil risiko jika Danie benar-benar pergi saat ini, mereka selanjutnya saya khawatir itu akan menyedihkan. Saudara ini, Zheng Fei, adalah anggota masyarakat King Long. Hari ini, kami buta dan tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai dan menyinggung mereka. Kami bersedia memberi kompensasi kepada orang-orang ini atas kerugian mereka dan menyenangkan kami masyarakat King Long. Hari ini bagaimana ini akan terjadi terungkap? Setelah warna kulit Zheng Fei berubah dari biru menjadi putih untuk beberapa saat, dia akhirnya menggertakan giginya, mengangkat kepalanya, dan menatap Danie. Meskipun saat ini dia berinisiatif untuk berbicara dengan lembut kepada Danie, itu memang sedikit memalukan baginya yang selalu lembut kepada orang lain dan tidak pernah lembut kepada orang lain, tidak mudah untuk mengatakannya. Mengucapkan kata-kata ini dan itu membutuhkan keberanian, tetapi memikirkan keterampilan menakutkan yang baru saja ditunjukkan Danie, dia akhirnya mengertakan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Dia juga tahu bahwa masalah hari ini, bahkan jika dia berbicara dengan lembut, saya khawatir itu tidak akan mudah diselesaikan, jadi dia tidak pergi ke sudut, dan langsung memindahkan King Long Society ketika dia datang, dan hanya berharap pria di depannya ini, dapat melihat wajah King Long Hui dan membiarkan mereka pergi. Klub Naga Biru? Mendengar nama ini, ekspresi beberapa pria dan wanita di toko bahan makanan tiba-tiba berubah. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang-orang di depan mereka ini sebenarnya adalah anggota dari Azure Dragon Society yang legendaris. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka akan memprovokasi orang-orang dari Azure Dragon Society. Mata mereka secara tidak sadar menunjukkan ketakutan dan kepanikan. Sebagai penduduk lokal kota Yanjing, mereka telah mendengar cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang Azure Dragon Society sejak mereka masih muda, dan mereka bahkan berbicara tentang berbagai cerita desas-desus tentang Azure Dragon Society di waktu luang mereka, gosip. Tetapi untuk pengusaha biasa dan orang jujur seperti mereka, Azure Dragon Society terlalu jauh. Sangat jauh sehingga mereka bahkan tidak tahu apakah Azure Dragon Society ini benar-benar ada, atau apakah itu keberadaan yang dibuat-buat oleh orang-orang itu. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari orang-orang dari organisasi legendaris ini akan muncul di hadapan mereka hidup-hidup. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berurusan dengan organisasi legendaris ini dan dipukuli oleh orang-orang ini. Bagi mereka, ketakutan dan ketakutan terhadap organisasi gelap semacam ini adalah naluriah, terutama organisasi besar seperti Azure Dragon Society yang dikatakan telah ada selama beberapa dekade dan bahkan negara belum dapat membersihkannya. Apakah kamu dari masyarakat Azure Dragon? Danie tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan menjadi anggota dari Azure Dragon Society. Dia tidak tahu banyak tentang King Long, dia baru pertama kali mendengar nama itu dari pria botak. Satu-satunya konsep tentang King Long adalah bahwa Lin Ka Ai adalah bagian dari organisasi ini, Presiden. Ya, saya meminta saudara ini untuk mengungkap kejadian hari ini demi asosiasi Azure Dragon kita. Asosiasi Azure Dragon kita pasti akan menerima cinta ini di masa depan. Melihat Danie tertegun sejenak, Zheng Fei berpikir bahwa Danie diintimidasi oleh nama Azure Dragon Society. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri lagi ketika dia membungkuk, dan nada suaranya sedikit lebih. Keberanian. Dia cukup percaya diri dengan bobot tiga kata King Long Hui. Dia percaya bahwa selama orang-orang yang nongkrong di kota Yanjing, kecuali makhluk yang sangat terkemuka, orang biasa yang pernah mendengar nama ini, mereka harus tetap memberi mereka sedikit wajah. Bab 251 mengapa? Berkelahi dengannya. Hanya mengandalkan beberapa orang yang tidak berguna ini, apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengannya? Jika semuanya memiliki keterampilan Long Jiu, mereka masih bisa bertarung. Melihat Zheng Fei dan beberapa pria bertato menyerbu ke arahnya, melihat tatapan ganas di mata mereka, seringai jijik muncul di mata Danie, begitu dia bergerak, dia langsung dan dengan ganas berlari ke arah mereka. Bang 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 bang. Sama seperti adik laki-laki sebelumnya, Zheng Fei dan yang lainnya tidak dapat melakukan perlawanan, dan mereka semua dikirim terbang oleh Danie dengan satu pukulan. Dan pada saat sosok itu terbang keluar, Zheng Fei akhirnya memahami perasaan saudara-saudara kecil yang baru saja jatuh ke tanah, dan akhirnya mengerti bahwa bukan karena mereka terlalu lemah sehingga mereka berteriak begitu sengsara, terlalu ceroboh, tetapi karena tinju Danie sangat keras dan sangat menyakitkan. Saat kepalan tangan Danie mengenai tubuhnya, Zheng Fei bahkan bisa dengan jelas merasakan suara tulang patah di dadanya. Sebelumnya, tulang menembus otot dan bagian lain tubuhnya. Ketika saatnya tiba, rasa sakit yang hebat datang. Dan saat punggung mereka membentur tanah dengan keras, dia tidak bisa menahan erangan yang menyakitkan. Setelah membereskan Zheng Fei dan yang lainnya, Danie menatap Liang Zi dan dua adik laki-laki di belakangnya yang wajahnya sudah pucat karena ketakutan. Saya secara sukarela menyerah. Melihat tatapan Danie, Liang Zi, yang sudah ketakutan, tanpa sadar bersiap untuk mengangkat tangannya untuk menyerah, tetapi ketika dia mengangkat tangannya, dia menyadari bahwa satu tangan masih diikat dengan perban ya, aku tidak bisa mengangkatnya. Itu, jadi saya hanya bisa mengangkat satu tangan karena malu, lalu berjalan ke sudut dan berjongkok dengan jujur. Hanya bercanda, bahkan bos Zheng Fei dan yang lainnya ditangani oleh Danie dalam beberapa KL satukah apalagi yang bisa dilakukan oleh pria setengah lumpuh seperti dia? Bahkan jika dia berlari, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berlari. Terlebih lagi, dia tidak berani melarikan diri sama sekali, jika tidak. Ketika Zheng Fei dan yang lainnya berbicara dengan Danie, atau ketika Danie mengambil langkah untuk berurusan dengan Zheng Fei, mereka akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Hanya bercanda, keluar untuk nongkrong, bos Zheng Fei dan yang lainnya belum kabur. Jika dia kabur, apakah kamu masih ingin nongkrong di masa depan? Mereka tidak seperti para gangster yang berkumpul dengan santai untuk makan, minum, dan bersenang-senang di jalan, dan memanfaatkan satu sama lain. Pada saat-saat kritis, tidak ada yang peduli pada siapapun, dan mereka melarikan diri begitu saja. Mereka terorganisir secara formal dan menyatakan dimiliki hukum nasional, geng memiliki aturan geng, dan yang paling ketat adalah pengkhianatan dan pelarian seperti itu pada saat kritis, dan jika Anda menangkap tiga pisau dan enam lubang kemudian, itu ringan. Liang Zi menyerah, dan dua adik laki-laki lainnya di belakangnya secara alami dengan cepat mengangkat tangan mereka, mengikuti Liang Zi, pergi ke sudut tembok dan berjongkok. Meskipun mereka tidak terluka seperti Liang Zi, dan tangan serta kaki mereka sehat, tetapi menghadapi pria galak seperti Danie, mereka tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Semuanya, bagaimana rencanamu menghadapi bajingan ini? Melihat Liang Zi dan yang lainnya berjongkok dengan jujur, Danie tidak mengganggu mereka untuk saat ini, tetapi langsung mengalihkan perhatiannya ke beberapa orang di toko kelontong. Ini. Pria dan wanita itu tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berubah secara dramatis. Danie sangat berani. Dia terus melawan mereka, apalagi Danie bertanya kepada mereka bagaimana menghadapinya. Untuk sementara, beberapa dari mereka yang tidak tahu. Te Puli dari keterkejutan merasa sedikit kewalahan. Dan tidak ada orang Zheng Fei yang berpikir bahwa Danie akan membiarkan orang-orang ini menentukan nasib mereka, jadi mereka tidak bisa tidak mengalihkan pandangan mereka ke beberapa orang di toko bahan makanan. Anda dapat yakin bahwa Anda dapat menangani mereka seperti yang Anda inginkan. Saya jamin mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan, juga tidak akan memiliki keberanian untuk membalas Anda. Danie tersenyum pada orang-orang itu. Ini. Meskipun Danie berkata dengan ringan, mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang balas dendam orang-orang ini, mata orang-orang di toko kelontong itu menatap Zheng Fei dan yang lainnya, dan ekspresi wajah mereka masih sedikit ragu-ragu. Dan mereka tidak berani memberitahu saya bagaimana menghadapinya. Anda tahu, ini adalah orang-orang dari Azure Dragon Club? Sekarang dia, Danie, berdiri di sini, mereka pasti tidak berani membalas mereka, tetapi bagaimana jika Danie tidak ada di sana? Danie tidak bisa berada di sini untuk melindungi mereka sepanjang hari. Dan Zheng Fei dan anggota lain dari masyarakat King Long semua mencibir dalam hati mereka dengan jijik. Tidakkah mereka memiliki kesempatan tidak berani membalas? Anak ini pikir dia siapa? Setelah mereka kembali, jangan bicara tentang orang-orang ini di toko kelontong ini, bahkan anak ini sendiri. Mereka pasti tidak akan melepaskannya, mereka akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, akan membuatnya menyesali perilaku hari ini. Hei hei, sebenarnya kamu tidak perlu takut dan terlalu khawatir. Aku berkata bahwa aku akan membuat mereka takut untuk membalasmu, dan aku pasti akan membuat mereka takut untuk membalasmu. Lagi pula, apa yang kamu lakukan? Ingin lakukan? Untuk sesaat, bahkan jika Anda tidak berani berurusan dengan mereka sekarang, atau membiarkan mereka pergi dengan murah hati, apakah menurut Anda mereka akan berterima kasih di masa depan dan tidak akan membalas Anda? Danie tidak menyangka bahwa orang-orang dari Azure Dragon Society ini sebenarnya sedikit mengintimidasi, dan mereka membuat orang-orang di toko kelontong sangat takut pada mereka. Dia sudah menjatuhkan mereka ke tanah. Tak satupun dari mereka yang berani berurusan dengan mereka belum. Pak lawan ini benar. Bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kita duduk di sini hari ini, mengapa kita merekrut mereka, memprovokasi mereka, dan mereka tidak akan membiarkan kita pergi, toko kita, kalahkan kita. Hari ini aku, Lu, akan keluar semua, dan aku akan mematahkan tangan para bajingan ini. Seorang pria mengertakan gigi, berdiri, mengambil batang besi yang dijatuhkan Zhengfei dan yang lainnya ke tanah, dan tertatih-tatih ke arah orang yang baru saja memukulnya. Aku tidak tahu bagaimana kalian memprovokasi orang-orang ini dari Azure Dragon Society. Danie mengalihkan pandangannya ke pria yang lebih tua di toko kelontong. Pahlawan ini. Tuan, nama saya Danie. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya, atau Anda bisa memanggil saya Xiaoye. Saya bukan pahlawan. Saya tidak dapat menyandang gelar pahlawan. Saya baru saja lewat di sini. Saya kebetulan untuk melihat situasi di sini, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Pria yang lebih tua di toko kelontong hendak menjelaskan, tapi Danie memotongnya sebelum dia membuka mulutnya. Danie benar-benar tidak tahan mereka memanggil satu sama lain sebagai pahlawan. Setiap kali dia mendengarnya, dia merasa sedikit malu dan canggung. Di dalam hatinya, orang-orang seperti pahlawan adalah semua pahlawan. Mereka yang melayani negara dan rakyat, dan orang seperti dia yang rela bersikap baik dan penuh kebencian, dan hanya ingin bahagia di hatinya sendiri sumbuh tidak layak menyandang gelar pahlawan. Ini. Tuan Ye, seperti ini, kami hanya. Pria yang lebih tua juga tahu bahwa Danie benar-benar tidak menyukai gelar pahlawan, dan dia sendiri merasa bahwa gelar ini tampak agak aneh, agak mirip dengan yang ada di film-film itu. Judulnya juga diubah, tetapi tentu saja dia tidak menyukainya. Tidak berani memanggil Danie dengan namanya secara langsung, atau Siawye, tetapi memilih gelar yang lebih eklektik dan umum. Di bawah tatapan ingin tahu Danie, pria itu mulai menceritakan keseluruhan cerita kepada Danie dengan kata-kata sesederhana mungkin. Dalam narasi pria itu, Danie akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Dan saat dia memahami keseluruhan cerita kejadian itu, ekspresinya menjadi semakin suram. Tuan Lu, barusan Anda mengatakan bahwa kakak tertua Anda meninggal dalam kecelakaan mobil terakhir kali? Apakah saat itu truk kontener jatuh dari persimpangan? Danie menarik nafas dalam-dalam, menekan permusuhan di dalam hatinya. Ya, itu dia. Tuan Lu tidak menyadari bahwa ekspresi di mata Danie menjadi semakin dingin. Ketika dia menyebutkan kecelakaan mobil, dia tidak dapat menahan ekspresi menyakitkan di wajahnya, meskipun asuransi kami kehilangan sejumlah uang di sana, dan orang yang baik hati juga kehilangan sejumlah uang di sana. Tetapi kakak laki-laki saya sudah meninggal. Jadi untuk apa kami membutuhkan uang itu? Kami hanya berpikir itu tidak masuk akal dan tidak adil bahwa kakak laki-laki kami mati begitu saja, dan bajingan itu mati begitu saja, berusaha menutupi semua dosanya begitu saja, kami hanya ingin mengeluh tentang keluhan untuk yang lebih tua saudara laki-laki, biarkan kakak laki-laki beristirahat dengan tenang di bawah jukuan. Tetapi kami tidak menyangka bahwa orang-orang ini tiba-tiba kehabisan, menghancurkan toko kami tanpa pandang bulu, dan kembali pukuli kami dan beri. Tahu kami bahwa tidak ada banding yang diizinkan. Semakin banyak Tuan Lu berbicara, semakin marah dia dan semakin sedih dia. Tuan Lu, jangan khawatir, Tuan Lu tidak akan diistirahatkan dengan tenang. Semua orang yang terlibat dalam kecelakaan mobil itu, semuanya, pasti akan membayar harga terberat. Saya berjanji kepada Anda. Setelah mengkonfirmasi jawaban Tuan Lu, permusuhan di hati Danie tidak bisa lagi ditekan. Setelah mengatakan sesuatu dengan dingin, tatapannya beralih ke para anggota Azure Dragon Society. Jika dia hanya menebak bahwa kecelakaan mobil itu terkait dengan Lin K.I. sebelumnya, maka saat ini, dia benar-benar yakin. Jika itu tidak terkait dengan Lin K.I., bagaimana mungkin orang-orang dari Azure Dragon Society mengancam Tuan Lu? Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Izinkan aku memberitahumu, jangan pergi terlalu jauh, kami King Long akan mudah dipusingkan, Master Lin tidak mudah dipusingkan. Merasakan tatapan Danie, Zhengfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya. Ekspresi Danie benar-benar menakutkan. Meskipun Danie baru saja menakutkan, dan dia jelas memusuhi mereka, tetapi dia jelas merasa bahwa ekspresi Danie barusan benar-benar berbeda dari ekspresi saat ini. Tidak untuk diremehkan? Danie menyeringai dan tersenyum. Senyumnya terlihat sangat cerah, dan dua baris gigi putihnya terlihat sangat menarik perhatian. Namun, semua orang dari klub Naga Azur yang jatuh ke tanah melihat wajah Danie senyum ini, tetapi hanya merasakan dingin, naik dari antara telapak kakinya, mengalir langsung ke punggungnya, langsung ke dahinya. Senyum Danie menunjukkan dua baris gigi putih tampak seperti senyum berdarah dari iblis yang sangat menakutkan. Bahkan pria dan wanita di toko kelontong merasakan perubahan temperamen Danie, dan mereka yang lebih dekat dengan Danie merasakan semacam ketakutan dan ketakutan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.